Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Laksamana Ceng Ho. Nama Laksamana Muslim Ceng Ho mencuat di masa dinasti Ming Tiongkok. Nama Ceng Ho harum terutama di wilayah Asia Tenggara berkat tujuh ekspedisi armada harta karun yang diperintahkan oleh Kaisar Dinasti Ming. Dinasti Ming sendiri adalah dinasti Tiongkok dengan keluarga Kekaisaran Tiongkok yang berbeda dengan dinasti sebelumnya, dinasti Mongol atau Yuan, dinasti Chinggis, dan Hubilai Han atau dinasti berikutnya, dinasti Manchu atau Qing. Untuk menunjukkan kekuatan dinasti Ming, Kaisar pertamanya memulai kampanye untuk secara tegas mengalahkan ancaman dalam dan luar negeri. Kaisar ketiga dinasti Ming, Judy atau Kaisar Yongle, sangat agresif dan secara pribadi memimpin kampanye besar-besaran melawan suku-suku Mongolia di utara dan barat. Kaisar Yongle juga ingin negara-negara lain menyadari kekuatan Tiongkok dan menganggapnya sebagai negara kuat yang diakininya seperti pada dinasti-dinasti Tiongkok sebelumnya, seperti Han dan Song. Dia kemudian menghidupkan kembali sistem upeti tradisional. Dalam pengaturan anak sungai tradisional, negara-negara di perbatasan Tiongkok sepakat untuk mengakui Tiongkok sebagai atasan mereka dan Kaisarnya sebagai penguasa segala yang ada di bawah langit. Negara-negara ini secara rutin memberikan hadiah upeti sebagai imbalan atas keuntungan tertentu, seperti pos militer dan perjanjian perdagangan. Dalam sistem ini, semua pihak mendapatkan keuntungan dengan terjaminnya perdamaian dan perdagangan. Karena Kaisar Yongle menyadari bahwa ancaman terbesar terhadap Tiongkok pada periode ini berasal dari utara, khususnya bangsa Mongol, ia menyimpan sebagian besar kunjungan militer tersebut untuk dirinya sendiri. Dia mengirimkan jenderalnya yang paling terpercaya untuk menangani orang Manchuria di utara, Korea dan Jepang di timur, dan Vietnam di selatan. Namun, untuk ekspedisi laut ke selatan dan barat, ia memutuskan bahwa kali ini Tiongkok harus memanfaatkan teknologinya yang sangat maju dan semua kekayaan yang ditawarkan negara tersebut. Ekspedisi besar-besaran harus dilakukan untuk mengalahkan orang-orang asing dan meyakinkan mereka tanpa keraguan terhadap kekuatan Ming. Untuk tujuan khusus ini, dia memilih salah satu jenderalnya yang paling terpercaya, pria yang dikenalnya sejak kecil, yakni Zheng He alias Cheng Ho. Cheng Ho atau Zheng He lahir dengan nama M.A.H. dari sebuah keluarga Muslim di ujung barat daya, di Provinsi Yunnan saat ini. Pada usia 10 tahun, dia ditangkap oleh tentara yang dikirim ke sana oleh Kaisar Ming pertama yang bermaksud menaklukkan wilayah selatan. Cheng Ho kecil dikirim ke ibu kota untuk dilatih militer. Tumbuh menjadi pria kekar dan mengesankan. Tingginya lebih dari 1,8 meter dengan dada bidang. Dia juga sangat berbakat dan cerdas. Cheng Ho menerima pelatihan sastra dan militer. Dia kemudian menaiki tangga militer dengan mudah, dan dalam prosesnya ia menjadi sekutu penting di istana. Ketika Sang Kaisar membutuhkan seorang duta besar yang dapat dipercaya dan memahami Islam dan cara-cara di selatan untuk memimpin armadanya yang luar biasa ke Samudra-Samudra Barat, ia tentu saja memilih Kasim Istana yang berbakat. Kasim itu adalah M. Ahi, yang kemudian Sang Kaisar beri nama Zheng, dan kemudian dikenal juga sebagai Laksamana Cheng Ho. Tiongkok telah memperluas kekuatannya ke laut selama 300 tahun. Untuk memenuhi permintaan Tiongkok yang terus meningkat akan rempah-rempah khusus, jamu, dan bahan mentah, para pedagang Tiongkok bekerja sama dengan pedagang Muslim dan India untuk mengembangkan jaringan perdagangan yang kaya yang menjangkau pulau-pulau di Asia Tenggara hingga ke pinggiran Samudra Hindia. Ginseng, barang-barang pernis, seladon, emas dan perak, kuda dan lembu dari Korea dan Jepang masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok bagian timur. Ke pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok selatan datang kayu keras dan produk pohon lainnya. Gading, cula badak, bulu burung pekakak yang cemerlang, jahe, belerang dan timah dari Vietnam dan siam di daratan Asia Tenggara. Cengkeh, pala, kain batik, mutiara, damar pohon, dan bulu burung dari Sumatra, Jawa, dan Maluku di Kepulauan Asia Tenggara. Armada kapal harta karun dinasti Ming juga membawa kapulaga, kayu manis, jahe, kunyit, dan terutama lada dari kalikut di pantai barat daya India, batu permata dari Celon, Sri Lanka, serta wol, karpet, dan batu berharga lainnya dari pelabuhan sampai hormus di Teluk Persia dan Aden di Laut Merah. Produk pertanian dari Afrika Utara dan Timur juga sampai ke Tiongkok, meskipun hanya sedikit yang diketahui mengenai wilayah tersebut. Sejak awal dinasti Ming, Tiongkok sejatinya telah mencapai puncak teknologi angkatan laut yang tak tertandingi di dunia. Meskipun menggunakan banyak teknologi penemuan Tiongkok, pembuat kapal Tiongkok juga menggabungkan teknologi yang mereka pinjam dan adaptasi dari para pelaut di Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia. Selama berabad-abad, Tiongkok merupakan kekuatan maritim terkemuka di kawasan ini, dengan kemajuan dalam navigasi, arsitektur angkatan laut, dan tenaga penggerak. Sejak abad ke-9, orang Tiongkok membawa kompas magnetis mereka ke kapal untuk digunakan bernavigasi, dua abad sebelum Eropa. Selain menggunakan kompas, orang Tiongkok dapat bernavigasi berdasarkan bintang ketika langit cerah, menggunakan buku manual tercetak dengan peta bintang dan arah kompas yang telah tersedia sejak abad ke-13. Peta bintang telah dibuat setidaknya sejak abad ke-11, yang mencerminkan kepedulian Tiongkok terhadap peristiwa-peristiwa surgawi yang tidak tertandingi hingga masa Renaissance di Eropa. Kemajuan penting dalam pembuatan kapal yang digunakan sejak abad ke-2 di Tiongkok adalah pembangunan lambung ganda yang dibagi menjadi kompartemen kedap air terpisah. Hal ini menyelamatkan kapal dari tenggelam jika ditabrak dan juga menawarkan metode pengangkutan air untuk penumpang dan hewan, serta tangki untuk menjaga kesegaran ikan. Yang penting dalam navigasi adalah penemuan Tiongkok lainnya pada abad pertama, yaitu kemudi tiang buritan yang dipasang di bagian belakang luar kapal yang dapat dinaikan dan diturunkan sesuai dengan kedalaman air dan digunakan untuk bernavigasi di dekat pantai, di pelabuhan yang padat dan saluran sempit. Kedua penemuan ini merupakan hal yang lumrah di Tiongkok seribu tahun sebelum diperkenalkan ke Eropa. Kapal-kapal Tiongkok juga terkenal karena kemajuannya dalam desain layar dan tali temali. Dengan mengabaikan kebutuhan akan banyak pendayung, pada abad ketiga dan keempat orang Tiongkok membangun kapal bertiang tiga dan empat seribu tahun sebelum Eropa dengan desain hemat angin. Pada abad kesebelas dan kedua belas mereka menambahkan layar guli dan kemudian layar terlambat dari orang Arab untuk membantu berlayar melawan angin yang bertiup. Pada abad kedelapan, kapal-kapal sepanjang 60 meter yang mampu mengangkut 500 orang sedang dibangun di Tiongkok. Pada dinasti Song, 960-1279, kapal-kapal yang kokoh dan stabil ini dilengkapi dengan kabin pribadi bagi para musafir dan air tawar untuk minum dan mandi menjadi kapal pilihan para pedagang Arab dan Persia di samudera Hindia. Dinasti Mongol Yuan, 1279-1368 mendorong aktivitas komersial dan perdagangan maritim, sehingga dinasti Ming berikutnya mewarisi galangan kapal yang besar, banyak pekerja galangan kapal yang terampil, dan teknologi angkatan laut yang disempurnakan dari dinasti sebelumnya. Karena Kaisar Yongle ingin mengesankan kekuatan dinasti Ming kepada dunia dan memamerkan sumber daya dan kepentingan Tiongkok, ia memberi perintah untuk membangun kapal yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk pelayaran tersebut. Maka tersiarlah kabar untuk membangun kapal harta karun khusus, yaitu kapal dengan panjang lebih dari 122 meter, lebar 49 meter, dengan 9 tiang, 12 layar, dan 4 dek, masing-masing cukup besar untuk mengangkut 2.500 ton kargo dan dipersenjatai dengan lusinan meriam kecil. Kapal-kapal tersebut akan ditemani oleh ratusan kapal yang lebih kecil, beberapa hanya berisi air. Beberapa kapal yang lain membawa pasukan atau kuda atau meriam, yang lain lagi membawa hadiah berupa sutra dan brokat, porselen, barang-barang pernis, teh, dan kerajinan besi yang akan mengesankan para pemimpin negara-negara yang jauh dari peradaban. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!